Membandingkan Hakim MK dengan Hakim Ahok Ditulis oleh Mera Sisi Hombing di Siwar.com Hai 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 Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Kondisi peradilan hukum tidak pernah sama Waktunya beda, terdakwanya beda, saksinya beda, hakimnya beda, jaksanya beda, bahkan petisium dan positannya beda Namun sengaja saya bandingkan Hakim MK versus Hakim Ahok dalam hal keberanian dan kejujuran sebagai penegak hukum Mana hakim yang layak disebut yang mulia, mana hakim ayam sayur yang ketakutan ditekan massa atau ditekan atasannya Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pilihan DPR, MA dan Presiden masing-masing tiga hakim Hakim-hakim MK adalah senior, terpilih dengan latar belakang pengalaman, pendidikan dan yang paling penting mental dan etika sebagai hakim terhormat Keputusan malam ini membuktikan kelasnya hakim MK kali ini Satu persatu posita rumusan dalil dalam surat gugatan dikuliti kesembilan hakim secara bergantian Sidang yang menghabiskan ratusan jam dan pembacaan putusan dari pukul 12.30 sampai 21.16 Membuktikan semua yang ditampilkan dalam sidang terpantau semua Mana saksi bohong, mana bukti apal-apal, mana penjelasan ahli apal-apal, semua lengkap dinilai hakim MK Karena itu posita, hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan tim BPN, ditolak seluruhnya dengan mantap oleh seluruh majelis hakim MK Sekalipun demikian, kita tidak bisa melupakan proses pemilihan hakim MK adalah proses politik Sehingga peluang untuk hakim terhina, terkorupsi, jual perkara, doyanesuap dan culas tetap ada Masih ingat, Patrialis Akbar dan Akil Mohtar, dua manusia hina yang mengotori kursi hakim mahkamah konstitusi Semoga kesembilan hakim MK tahun ini menjadi idola bagi semua orang, terutama para sarjana hukum senior dan junior Doa saya, semoga kesembilan hakim MK ini sehat, berumur panjang dan setia menjaga dirinya sebagai penegak hukum Badingkan hakim MK dengan hakim Ahok Buat para mendukung hukum dan keadilan, maka pendapat pengacara Todung Mulia Lubis jadi catatan penting Ia menyebutkan putusan majelis hakim atas Ahok bisa disebut sebagai pembunuhan Karena jaksa tidak menutut Ahok untuk penistaan agama Malah majelis hakim yang menyeret Ahok menjadi penista agama Putusan hakim Ahok tidak cuma diprotes penegak hukum Indonesia, bahkan para ahli hukum internasional Normalnya majelis hakim mendasarkan fonisnya pada tuntutan jaksa Sangat tidak biasa jika ada majelis hakim memeriksa dan mengadili sendiri Jadi digunakannya pasal penistaan agama oleh majelis hakim adalah inisiatif majelis hakim Untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama Bahkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi fakta yang hadir dalam pidato Ahok Di Pulau Pramuka pada 29 Oktober 2016 Para saksi fakta menyatakan tidak ada penodaan agama oleh Ahok Kok malah majelis hakim condong pada saksi-saksi pelapor yang tidak hadir Dalam pidato Ahok dan memiliki kebencian kepada Ahok Singkatnya majelis hakim kasus Ahok tidak adil Tidak berimbang dan bahkan condong mendengar pada pelapor yang tidak ada di lokasi dan ahli-ahlinya Majelis hakim mengabaikan saksi-saksi fakta Ahli-ahli yang meringankan Ahok Keterangan Ahok sebagai terdakwa Nota pembelaan Ahok dan penasihat hukumnya Bahkan tuntutan jaksa itu sendiri Jadi silakan nilai sendiri kualitas hakim MK versus hakim Ahok Apa kabar hakim dan jaksa kasus Ahok? Begitu selesai membuat putusan Ahok dalam hitungan hari ternyata 3 dari 5 Ahok langsung mendapat promosi dari Mahkamah Agung Walau dibantah tetapi malah jadi jelas-jelas bahwa 3 hakim kasus Ahok cuma boneka dari Mahkamah Agung dalam sidang Ahok Ketua MA Hatta Ali lewat anak buahnya boleh berbusa-busa membela diri Dan ini dugaan saya Dan semoga saya salah Hatta Ali ada dibalik keputusan hakim Ahok Dan dibalik Hatta Ali ada JK Sang Wapres Sudah jadi rahasia umum JK sangat ambisius mendorong Anis Baswedan menjadi gubernur RKI Jakarta Untuk itu Ahok harus disingkirkan Mungkin JK dan Hatta Ali dan 3 hakim dan jaksa kasus Ahok lupa Bahwa kejahatan meninggalkan jejak Demikian juga segala tipu muslihat Berikut 3 dari 5 hakim yang menangani perkara Ahok yang langsung dapat promosi Pertama, Dwi Arso Budi Santriarto Dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Promosi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Bali Dua, Abdul Rosyad Dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Promosi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Ketiga, Joe Priyadi Dari Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara Promosi menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung Sementara 2 hakim lainnya Dedik Warianto dan Iwaya Nurijana tidak mendapat promosi Kabarnya, dua hakim terhormat ini Mengajukan dissenting opinion Perbedaan pendapat Catatan menarik dari para penegak hukum Yang terlibat langsung atau tidak langsung Dalam kasus Ahok ini Fakta Dan saya ikut mengaturkan turut berduka cita Kabar terakhir Baru beberapa bulan jadi hakim Pengadilan Tinggi Bali, Dwi Arso ditolak masyarakat Bali Mengutip pandangan tokoh masyarakat Bali Ikusti Ngurah Harta menyatakan tidak setuju Dwi Arso ke Pengadilan Tinggi Bali Saya tidak setuju dengan pendapatan itu Karena seperti ada grand design Dia bertugas di Bali untuk menangani kasusnya juru bicara FPI Munarman Ditolak di Bali, buru-buru Dwi Arso ditarik ke Mahkamah Agung Dan dicari-cari posisi Kabarnya, Dwi Arso terpilih jadi hakim di badan pengawasan Mahkamah Agung Kedua, kabar duka bagi Hatta Ali, Ketua MA Anak bungsunya meninggal dengan kondisi patah leher Saat kecelakaan tunggal dalam turing motor gede di Namimbia, Afrika Yang bikin nyesek duit banyak dan jabatan Bapak K Ternyata tidak bisa membeli nyawa Irfan, anak kedua dari dua anak Hatta Ali sebenarnya bisa tertolong Tetapi nasibnya mengalami kecelakaan tunggal di lokasi 70 km dari kota terdekat di Afrika Ketiga, satu dari empat jaksa kasus Ahok bernama Andri Viranova Dewas di pesawat Lion Air JT 610 Andri berada di pesawat naas itu bersama istrinya Yang membuat dua anak perempuannya yang masih balita menjadi yatim piatu Entah apa ada hubungan fakta itu dengan Sumpah Ahok atau tidak Tetapi percayalah, Gusti Orasari Jangan main-main sebagai penegak hukum Apalagi menghukum orang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana atau perdata Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-sama pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax